hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah teman-teman kali ini aku mau kasih tahu kepada kalian ya bagi yang belum tahu ini namanya tanaman krokot teman-teman nah ini tanaman krokot ini rasanya bagi yang suka enak ya termasuk aku aku sangat suka sama ini krokot ini ya kalau dimasak itu rasanya asam teman-teman asam segar ya biasanya itu buat sayur pecel teman-teman sayur pecel tuh sambalnya kacang ya ini aku suka atau enggak di ini apa namanya di ongseng juga boleh ya tergantung selera ya Nah kalau aku sukanya di ini teman-teman di sayur apa pecel gitu biasanya kan ada yang tukang ini ya jualan rujak pecel lote gitu-gitu ya temen-temen nah pasti kadang orangnya memakai sayur ini temen-temen buat apa namanya buat sayur ininya sayurnya ya nah ini aku mau kasih tahu sama kalian kenapa aku tanam ini karena ini sangat bermanfaat juga temen-temen untuk kesehatan ya ini aku tanam untuk lomba teman-teman ya karena ini juga semacam sejenis rumputan liar jadi memang konsepnya aku lagi milih tanaman yang serba kayak rumput-rumput liar yang orang belum banyak yang tahu gitu-gitu temen-temen tapi sebenarnya ditanam di tanam apa namanya di tanamannya sana di kebun ya itu udah banyak temen-temen jenis-jenis herbal-herbal gitu ya nah salah satunya ini aku nanti mau kanan ini juga temen-temen aku mau taruh sana soalnya buat lomba temen-temen Alhamdulillah waktu kemarin itu lomba antar RW sini menang nomor satu temen-temen jadi nanti dilombakan lagi sekabupaten ya kok kabupaten kelurahan temen-temen maaf kelurahan jadi ini nanti tanggal 28 dilombain lagi temen-temen doain ya menang lagi jadi juara lagi kalau bisa nomor satu lagi temen-temen saya ini di apa namanya di kebun sana ya udah banyak herbal-herbal gitu temen-temen nah ini aku mau kasih tahu sama kalian manfaatnya itu apa aja ya ini namanya tanaman krokod ya temen-temen temen-temen kalau yang belum tahu ya ini namanya krokod Nah kayak gini temen-temen daunnya ya ini bijinya juga gampang ya disebaring gitu nanti dia bisa tumbuh sendiri temen-temen ini gampang tumbuhnya temen-temen kalau liar lebih seger ya kalau liar itu lebih bisa banyak begini ini kan baru aku tanam kemarin ya tapi ini Alhamdulillah langsung bisa seger teman-teman biasanya itu tanaman yang liar-liar itu susah sekali temen-temen nunggu tiga empat hari lima hari itu baru baru bisa fresh gitu ya kalau enggak malah mati temen-temen susah sebenarnya ya kalau nanam tanaman tanaman liar seperti ini apa namanya ini malah di arnanya udah bangun ya temen-temen bentar ya sayang ya ibu lagi lagi video in buat temen-temennya ibu ini manfaatnya tadi apa ya temen-temen ya Nah ini aku kasih tahu ini manfaatnya anti-inflamasi temen-temen mengatasi peradangan ya terus menjaga kesehatan jantung apalagi memperkuat tulang dan kiki danan mau dimasakin sayur ini rokok mau terus mencegah penyakit kanker juga temen-temen mengatasi sakit migren kalau kalian pusing ya pusing sakit kepala sebelah gitu temen-temen bisa juga mengkonsumsi ini tanaman ini temen-temen terus menjaga kesehatan mata meningkatkan kegebalan tubuh menjaga struk ya ini bagus ya temen-temen ya manfaatnya ya terus menghidrasi tubuh dengan alami temen-temen jadi kalau kalian mengkonsumsi konsumsi ini tubuh kalian itu enggak kehausan gitu ya temen-temen ya jadi ini bisa buat apa namanya mencegah apa dehidrasi alami ya temen-temen ya terus pemulihan luka dan keindahan kulit nah biar kalian kulitnya mulus ya biar lembut gitu kulitnya sehat nah konsumsi daun krokod ini ya temen-temen ya terus mengatasi masalah pencernaan gitu temen-temen salah satunya manfaatnya itu ini kyu 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 ngantuk nih di anan kyu kyu nya lah ngantuk ini di anannya wow di anannya bangun ini temen-temen bangun bangun sayangnya ibu bangun nah sampai sampai jumpa dulu ya temen-temen nah kita ketemu lagi next time ya aku mau bikin video yang lainnya ya temen-temen ya tunggu video selanjutnya ini di anan aku mau tidurin di anan lagi nih temen-temen kalau dia masih bisa bobo ya soalnya barusan bangun barusan bobo dia nah jangan lupa like comment and subscribe temen-temen see you next time see you tomorrow ya tomorrow atau tonight ya nanti kita lihat aku bikin video lagi kapan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen dadah nyo